Selamat datang di The Official Lotto dan selamat datang di World Premiere model SUV terbaru Mitsubishi Motors yaitu Mitsubishi X-Force. World Premiere karena ini adalah pertama kalinya di dunia Mitsubishi meluncurkan model terbaru, sebuah SUV yang merupakan versi produksi dari Mitsubishi X-FC Concept. Dan pertama kali mobil ini diluncurkan versi produksinya di Indonesia. Dan itu menandakan bahwa Indonesia punya peran atau posisi yang sangat istimewa bagi Mitsubishi. Mitsubishi X-Force dikembangkan dan diproduksi langsung oleh Mitsubishi Motors di Indonesia yang juga membuka segmen baru untuk model SUV dari seluruh line-up Mitsubishi. Desain Dynamic Shield ditampilkan dengan fascia depannya yang benar-benar baru yang belum pernah diadopsi oleh Mitsubishi di model manapun sebelum X-Force. Kalau kita lihat desain lampu depannya ini dia didominasi oleh DRL yang sangat tebal berbentuk seperti huruf L dan ada garis-garis LED lagi di bagian bawah ya. Jadi desain lampu utama Mitsubishi X-Force ini bukan lagi di bagian bawah atau di samping di bagian bumpernya tapi jadi satu segaris dengan DRL-nya. Ini mungkin akan jadi trend desain baru untuk model-model Mitsubishi ke depannya. Kemudian kalau kita bahas fascia depannya ini kalau kita lihat secara lebih dekat lagi ada permainan multi-color di bagian fascia depannya. Ini bagian utama dari body color. Kemudian di sekitar lampu utama di sini ada warna seperti aluminium brush menunjukkan karakter desain yang lebih modern, lebih dinamis. Dan kemudian ada warna body lighting hitam untuk menunjukkan karakter kuat sebuah SUV. Grill-nya menggunakan warna gloss black untuk membuat tampilannya juga memiliki kesan yang mewah untuk sebuah SUV compact. Fascia depan dari Mitsubishi X-Force masih dilengkapi dengan fog lamp yang ada di bagian bawah member depannya dengan bezel yang besar membuat tampilannya semakin berkarakter dan juga menunjukkan kesan yang kuat dan dinamis untuk sebuah SUV compact. Kesan kuat dan berotot dari eksterior Mitsubishi X-Force ini juga ditampilkan oleh lekukan pada kap mesinnya yang menunjukkan bahwa mobil ini punya potensi yang benar-benar bisa diandalkan untuk menjadi partner berpetualang oleh masyarakat modern konsumen Mitsubishi X-Force. Kemudian apa mesin yang ada di balik kap Mitsubishi X-Force ini? Mari kita buka. Di dalam sini tersimpan mesin dengan kode 4A91 yaitu mesin 4 silinder 1500 cc dengan tenaga 105 PS dan torsi 141 Nm untuk menggerakkan roda depan dari mobil ini. Kalau kita lihat tampilan bagian samping dari Mitsubishi X-Force ini dia benar-benar menunjukkan bahwa mobil ini punya karakter yang dinamis. Bisa kita lihat dari lekukan pada bagian fender depannya membuat tampilan bagian samping ini tidak terkesan monotone, ada kesan kuat juga untuk mendukung desain dari velg palang 5 dual tone yang diameternya sampai 18 inci. Di baliknya ada rem cakam untuk depan belakang dan juga ground clearance paling tinggi untuk SUV sekelasnya. Mitsubishi X-Force punya ground clearance setinggi 222 mm. Nah, untuk mendukung gaya khas SUV-nya, bagian samping juga ada body cladding di bagian bawah pintu samping, depan, belakang. Kemudian untuk mengimbangi desain dan lekukan pada fender di bagian depan, di antara pilar C dan D di bagian bawahnya, di ini juga ada tambahan lekukan lagi untuk bodi sampingnya. Untuk membuat tampilan mobil ini lebih kekar, lebih berotot yang menunjukkan mobil ini punya potensi yang bisa diandalkan. Ada keseragaman untuk tampilan belakang dari Mitsubishi X-Force dengan fascia depannya. Paling menonjol adalah T-shape lamp untuk lampu belakangnya, yang di sini punya LED bar yang benar-benar besar berbentuk L dan ada garis-garis LED juga di bagian bawahnya, sama seperti di lampu depan. Sementara di sini ada rangkaian lampu-lampu lagi untuk lampu sen dan lampu mundur. Untuk tampilan belakangnya, sama berototnya seperti di bagian depan dan bagian samping. Ada lekukan yang menonjol di bagian belakang, kemudian ada bumper juga yang menunjukkan karakter kuat untuk Mitsubishi X-Force. Bagasinya sudah disediakan fitur kick sensor. Jadi kalau kita bisa akses bagasinya, lagi bawa barang banyak, kita tidak perlu lagi taruh dulu barang bawaan kita untuk mencet atau angkat pintu bagasinya. Kita tinggal ayun kaki saja ke bagian bawah lampernya dan dia akan buka secara otomatis. Dan power tailgate ini juga punya fitur memory. Jadi sudut atau tinggi buka tutupnya itu bisa kita sesuaikan. Selamat datang di interior Mitsubishi X-Force. Ini adalah gaya baru desain interior Mitsubishi yang debut di Mitsubishi X-Force. Yang menunjukkan kesan bahwa mobil ini punya nuansa yang lega, nuansa yang canggih juga melalui paduan sistem infotainment-nya. Kita coba nyalain dulu. Di sini posisi tombol start-stop engine-nya. Nah, sebelum dia nyala, dia akan ada animasi dari Mitsubishi X-Force. Bicara soal layout-nya, dia benar-benar sesuatu yang segar, yang belum ada di model Mitsubishi manapun. Kalau bentuk setirnya bisa dibilang mirip seperti Mitsubishi X-Pander yang versi facelift. Kemudian di bagian palangnya ada beberapa tombol. Di sebelah kanan ini untuk fitur cruise control dan di sebelah kiri untuk mengatur sistem infotainment dan juga MID yang ada di balik setirnya. Kita eksplor dulu layar infotainment 12,3 inci-nya. Ada banyak fungsi yang bisa kita gunakan di mobil ini. Mulai dari smartphone connection, kemudian di sini ada pilihan untuk vehicle setting. Di sini bisa menampilkan tampilan dari fitur tire pressure monitoring. Kemudian ini ada shortcut untuk beberapa display informasi kendaraan yang bisa kita tampilin sesuai dengan kebutuhan berkendara kita. Kemudian untuk meternya, di sini kita bisa lihat ada skor. Dia akan menilai gaya berkendara kita. Mulai dari akselerasi, cara kita memutar setir, cara kita rem pun dia akan kasih nilai begitu kita matiin mesin mobil ini. Ada display untuk pilihan driving mode-nya. Walaupun tombol untuk pilihan driving mode-nya ada di konsol tengah. Dia ada 4, normal, weight, gravel, dan mud. Jadi dia akan menyesuaikan karakter dari respons mesin, juga menyesuaikan dari traksi yang akan menyalurkan output dari mesin ke roda depannya. Fitur infotainment yang canggih di Mitsubishi X-Force ini juga didukung oleh sistem audio yang berkualitas dari Dynamic Yamaha Sound. Jadi ada speaker dan tweeter yang disuplai oleh Yamaha untuk menyajikan dan memanjakan penumpang dengan kualitas audio yang benar-benar. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan Active Yow Control. Ya, fitur yang sebelumnya itu populer di Mitsubishi Lancer Evolution. Kemudian tahun lalu diadopsi ke Mitsubishi X-Pander Cross juga. Dan sekarang di SUV ini Mitsubishi X-Force juga dibekali dengan Active Yow Control. Kemudian kita bicara soal layout interiornya. Dia punya panel soft touch yang banyak banget di sini dengan lapisan material seperti denim. Jadi membuat tampilannya itu tidak monoton karena bagian atasnya ini walaupun bukan panel soft touch tapi warna hitam. Dia kombinasikan dengan warna seperti abu-abu. Kemudian di bawah ini seperti aluminium brush tapi agak-agak coklat. Yang membuat tampilannya tidak monoton karena bagian bawahnya kita ketemu warna hitam lagi. Kompartemennya tetap banyak sebagai sebuah SUV. Di sini bisa untuk naruh-naruh barang untuk penumpang. Kemudian di bagian sini ada wireless charger untuk smartphone. Dan tentunya untuk mendukung konektivitas mobil ini ke smartphone kalian. Di sini ada dua slot USB. Satu USB Type-C yang satu USB model lama. Di sini ada power outlet juga. Dan yang menarik untuk layout tombol AC-nya. Kita nyalain. Dia ada kombinasi tombol fisik dan layar digital. Untuk fitur yang tidak ada di SUV lain sekelasnya dia ada fitur memory. Jadi kalau kita setting seberapa kencang tiupan AC-nya kemudian temperaturnya berapa. Kita bisa save. Jadi tidak perlu atur-atur lagi kalau misalnya sebelumnya mobil ini mobil kalian dipinjem oleh orang lain. Jadi kita tinggal atur saja dengan tombol memory walaupun kita bisa juga atur temperaturnya secara dual zone. AC-nya juga sudah dilengkapi dengan Nano EX. Jadi kualitas udara yang masuk dan disaring oleh mobil ini terjamin bersih. Bebas bakteri jahat. Nah untuk konsol tengahnya di sini ada electric parking brake. Juga ada Vito Auto Hold. Untuk tuas transmisinya ini CVT. Sama seperti di Expander. Dia sudah dilengkapi dengan tombol overdrive. Kemudian di sini ada dua buah cup holder. Yang tentunya cukup untuk naruh minuman kalian. Dan kalau kita buka glove box-nya, di sini bukan cuma glove box tapi kita bisa juga taruh minuman kita. Dan aktifkan fitur cooling untuk dingin minuman kita selama perjalanan. Cukup besar karena kompartemen ini muat untuk diisi empat buah botol. Untuk posisi duduknya, maju, mundur, naik, turun, dan reclining tentunya. Gampang. Untuk setirnya juga tilt dan teleskopik. Bicara soal panel instrumennya. Dia full digital dengan layar 8 inci. Interaktif banget. Banyak menu yang bisa kita manfaatin. Yang bisa ditampilkan juga untuk mendukung kebutuhan berkendara kita. Spionya sudah auto dimming. Kemudian ini ada display untuk seatbelt. Kalau misalnya ada penumpang yang belum pasang seatbelt, dia akan tampil di sini. Ada kompartemen untuk kacamata juga. Dan bicara soal kenyamanan penumpang, wheelbase panjang dari X-Force menghasilkan ruang cabin yang lega, baik headroom maupun legroom untuk penumpang di baris kedua. Dengan begitu, akan membuat pengalaman berkendara bersama X-Force semakin nyaman. Dan tersedia fitur 2 buah USB charging port untuk penumpang di baris kedua, sehingga tidak perlu takut kehabisan baterai smartphone selama perjalanan. Menjadi perwakilan Mitsubishi di segmen compact SUV, X-Force menawarkan rasa berkendara yang dinamis dan praktis. Diklaim bahwa X-Force punya respon setir yang cepat dan ringan, serta radius putar hanya 5,2 meter. Padahal dari sisi dimensi, X-Force yang paling besar dibanding para rivalnya. Makanya Mitsubishi juga berani bilang kalau penumpang akan sangat nyaman di cabinnya yang lega. Oke, jadi itu dia first impression kita untuk Mitsubishi X-Force, SUV terbaru dari line-up model Mitsubishi yang board premiere langsung di Indonesia. Kalau Anda mau lihat langsung, Mitsubishi X-Force bisa datang di Gias 2023. Yang jelas ini menjadi pilihan baru untuk keluarga Indonesia yang mau SUV dengan karakter dinamis, fitur-fitur canggih, dan juga gaya yang nggak kalah untuk kalian pamerin ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like dan sebar ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin sampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel The Official Lotto. Main-main juga ke channel Carvaganza, website Carvaganza, oto.com, dan zigwills.co.id. Sampai jumpa di video The Official Lotto berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.